Terima kasih telah menonton Dan juga sudah menelpon untuk memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer ke rekening milik Rida Ayo kak Ucap Tuti begitu ia sampai dengan motornya Ini pakai dulu helmnya Ucapnya lagi sambil memberikan helm untuk Rida pakai Rida mengambilnya lalu mulai memakainya Nia, mbak titip anak-anak dulu ya insya Allah mbak tidak akan lama Ucap Rida pada Nia Amak juga disini dulu saja ya mbak, temani Nia Ucap Rida lagi, kebetulan disana juga sedang ada mak ratih yang sedang duduk di warung Iya mbak, hati-hati Ucap Nia Jangan khawatirkan anak-anak, nanti biar mak yang menjaga Kanaya dan Inara Ucap mak ratih Iya mbak, Rida berangkat dulu ya Ucap Rida sambil ia naik ke atas motor Tuti Mereka berdua akhirnya berangkat menuju bank Ini adalah pembayaran minggu kedua dari PT Angka saja ya Tentu saja Rida sangat bersemangat untuk melihat isi rekeningnya Untung yang didapat Rida memang lumayan setiap minggunya Apalagi minggu ini ia hanya berhutang lebih sedikit pada Budenok dibanding minggu lalu Itu artinya ia bisa lebih banyak menabung Kalau usaha catering ini terus berjalan lancar Rida pasti bisa cepat sukses sebagai wira usaha Meskipun belum terlalu besar bisnisnya Tapi uang yang ia dapat sangat lumayan di setiap minggunya Setelah cukup lama akhirnya motor yang mereka kendarai berhenti di depan sebuah gedung bank swasta Rida dan Tuti segera masuk ke dalam Tuti duduk menunggu di kursi tunggu Sementara Rida berdiri di antrian Rida langsung menyerahkan buku tabungannya Setelah ia sampai di hadapan teller bank Ia mengecek isi saldo tabungannya yang sudah mencapai 28 juta lebih Itu artinya PT Angka saja ya memang sudah mengirimkan uang pembayaran catering mereka pada Rida Rida lalu menarik uang sebesar 18 juta rupiah dari dalam rekeningnya itu Setelah itu ia keluar bersama dengan Tuti Langsung pulang atau kemana dulu nih kak? Tanya Tuti begitu mereka sampai di parkiran motor Kita ke toko Mabel dulu yuk Ajak Rida kemudian Asik belanja kita Hei hei Ucap Tuti Mereka kemudian melaju ke toko Mabel yang cukup dekat dari sana Tak lama kemudian mereka berdua sudah sampai Rida melihat-lihat ke bagian kursi dan sofa Kakak mau beli kursi? Atau apa kak? Tanya Tuti Tanya Tuti Kursi untuk di ruang tamu Jawab Rida Tak lama kemudian salah satu pelayan toko menghampiri mereka Cari apa kak? Tanya perempuan itu Cari kursi untuk ruang tamu dek Jawab Rida Oh boleh kak Dilihat-lihat dulu ya kak Kakak mau model yang seperti apa? Tanya perempuan itu lagi Yang minimalis saja Jawab Rida Boleh kak Di sebelah sana banyak model kursi minimalis Kakak bisa lihat yang di sana kak Ucap perempuan itu sambil menunjuk ke arah ujung Mereka kemudian berjalan ke arah Yang ditunjuk oleh pelayan perempuan tersebut Rida masih terus melihat-lihat kursi yang ingin ia beli Ia kemudian tertarik dengan kursi minimalis Jadi berukir anyaman yang terdiri dari satu bangku tiga seter Dua kursi Dan satu meja Yang ini berapa dek? Tanya Rida sambil menunjuk kursi yang ia inginkan Yang ini lima juta kak? Jawab perempuan itu Rida kemudian mulai melakukan transaksi tawar-menawar dengan pelayan toko Lalu kemudian diputuskan Ia akan membeli dengan harga 4.600.000 rupiah Setelah itu Rida melihat ke bagian kasur springbed Ia menunjuk kasur ukuran nomor 1 Dengan tinggi 40 cm berwarna putih motif bunga Kasur ini berapa dek? Tanya Rida Kasur springbed ini harganya 2.500.000 kak Jawab pelayan toko Bisa kurang? Tanya Rida Kita kasih harga pas 2.300.000 ya kak Karena kakak sudah ambil kursi juga Ucap si pelayan toko itu Rida kemudian setuju dengan harga yang diberikan Tidak mau dipanya sekalian kak Tanya pelayan toko lagi Tidak usah, saya mau kasurnya saja Jawab Rida Mereka kemudian menuju meja tempat si pemilik toko Rida kemudian membayarkan uang untuk membayar kursi Dan juga kasurnya Setelah itu Ia dan Tuti berjalan keluar dari sana Nanti kita antarkan kursi dan kasurnya ke alamat yang teri kakak kasih ya kak Ditunggu saja hingga barangnya sampai di rumah kakak Ucap pelayan toko itu ramah Rida mengiakan Mereka kemudian berlalu dari sana Mau kemana lagi kak? Tanya Tuti Beli buah yuk Ajak Rida Oke Ucap Tuti setuju Mereka kemudian berhenti di tempat penjual buah Rida kemudian membeli apel 2 kilo Jeruk 2 kilo Dan anggur 2 kilo Setelah selesai Ia kemudian membayarnya Kemana lagi kita kak? Tanya Tuti Kita pulang sekarang Jawab Rida Ya udahhan nih Gak mau belanja lagi Padahal aku suka loh jalan-jalan begini Hehehe Ucap Tuti Sudah Kasian kan Aya dan Inara terlalu lama ditinggal Ucap Rida Oke deh kalau begitu Kita pulang Ucap Tuti Tuti kemudian melajukan motornya ke arah jalan pulang Asik nih kakak hari ini Beli kursi baru dan kasur baru Hehehe aku ikut senang loh kak Ucap Tuti Alhamdulillah ti Sedikit demi sedikit membeli barang untuk kebutuhan rumah Jawab Rida tersenyum Iyalah kak kerja capek harus ada penawarnya Beli barang yang kita butuhkan seperti kasur tadi biar kakak istirahat lebih nyaman Ucap Tuti Ya kasihan anak-anak kadang kedinginan tidur di kasur lantai Ucap Rida Iya kak biar mereka juga nyaman ya kak Ucap Tuti Setelah cukup lama akhirnya mereka sampai juga di rumah Rida Tuti kemudian memarkirkan motornya di dekat warung Bak tadi ada abang Isan kesini barusan saja orangnya pulang Ucap Nia begitu Rida sampai Oh ya ngapain bang Isan kesini Beli miso Tanya Rida Em ya nyari kakak lah hu hui Celetuk Tuti sambil tertawa Beli miso mbak tapi sambil nanyain mbak Rida terus Ucap Nia menahan tawa Kangen kali abangnya kak Sehari tidak bertemu rasanya segudang rindu Hehehe Ucap Tuti sambil menirukan nada lagu yang dinyanyikan penyanyi dangdut Kamelia Malik Nia dan Tuti pun tertawa bersama Sementara Rida hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan mereka Marati sudah pulang? Tanya Rida pada Nia Belum mbak ada di dalam nonton televisi sama Kanaya dan Inara Jawab Nia Oh baguslah kalau begitu Kita makan siang bersama ya hari ini Ucap Rida Rida dan Tuti kemudian berjalan masuk ke dalam rumah Di sana sudah ada mak Ratih dan kedua anak Rida sedang menonton televisi Assalamualaikum Ucap Rida sambil berjalan masuk Waalaikumsalam Sudah pulang Rida Tanya mak Ratih Iya mak terima kasih ya mak sudah mau menjaga anak-anak di rumah Ucap Rida Ucap Rida Sama-sama nak Ucap Mak Ratih Emak jangan pulang dulu ya Kita makan siang sama-sama di sini Tawar Rida Apa tidak merepotkan Rida? Tanya Mak Ratih Tidak lama Jarang-jarang kan kita makan sama-sama Ucap Rida Rida dan Tuti lalu ke dapur Mereka mencuci tangan dan kaki kemudian mulai menyiapkan makan siang di teras Supaya Nia bisa makan bersama mereka dengan begitu warung masih bisa dijaga sembari makan di teras rumah Setelah nasi dan lauk serta tak lupa juga buah-buahan selesai dihidangkan Rida lalu memanggil Mak Ratih dan juga Nia serta anak-anak untuk makan bersama Ada apa ini nak tumben kita diajak makan sama-sama? Ucap Mak Ratih Tidak ada apa-apa mak Kebetulan saja kalian sedang ada di sini dan pas waktunya untuk makan siang Jadi kita makan siang bersama saja sekalian Ucap Rida Oh begitu Ucap Mak Ratih Mereka berenam kemudian makan bersama sambil sesekali bercerita Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!